Pemiliki sumur gali yang berada di dusun Batu Rumpil RT 01 RW 07 Kecamatan Jatinongor, Sumedang, Jawa Barat, dikagetkan dengan kondisi air sumur di lahan miliknya. Untuk memastikan air sumurnya tercampur bahan jenis apa, pemilik langsung melaporkannya ke Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan ke pihak terkait guna dilakukan penelitian. Warga pemilik sumur gali yang berada di dusun Batu Rumpil RT 01 RW 07 Kecamatan Jatinongor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dikagetkan dengan kondisi air sumur di lahan miliknya yang diduga mengandung bahan mudah terbakar. Pemilik sumur gali dadang mengaku baru mengetahui airnya tercampur dan mengandung sejenis minyak saat akan mengambil air dari dalam sumur. Menurutnya kualitas airnya berubah, ada endapan seperti minyak di atas air, licin serta mengeluarkan bau seperti solar. Mengetahui kondisi tersebut, sang pemilik sumur gali dadang langsung melaporkannya ke pihak pemerintah desa setempat. Dari kemarin jam 9, tahu-tahunya mau nimba, di atasnya gitu, ngumpul, gumpalan gitu. Harumnya bau solar, baru 4 tahun adalah, baru 4 tahun. Baru 4 tahun, baru sekarang ada seperti ini. Kedalamannya 14 meter. Informasi bahwa di wilayah Cisempur ini, di salah satu rumah di belakang Bali Desa, ada indikasi pemilik sumur ketika mengambil air, bau dari gas, ternyata begitu diendapkan nampak minyak. Kemudian yang kita lakukan adalah setelah menerima laporan, kita berusaha mendatangi TKP, kemudian kita lakukan polis lain di tempat tersebut. Dihawatirkan, ada sembarang orang, kemudian merokok atau sebagainya, sehingga terjadi kebakaran. Untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan warga di sekitar sumur, pihak Polsek Jatinangor langsung mengamankan lokasi sekitar dengan memasang garis polisi sambil menunggu tindak lanjut dari pihak terkait untuk meneliti dan memastikan kandungan air yang berada di sumur milik warga tersebut.